Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skastroid Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari game jailbreak Nah jadi buat kalian yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description Caranya mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Nah untuk tampilannya ini simple banget Kalau misalnya kalian lihat nih Di bagian sini cuma ada kotakan kayak gini Terus nanti pas kalian run juga dia itu no key Jadi pas kalian setelah run bakal langsung otomatis kebuka juga Kalian bisa lihat ya di bagian belakang itu dia udah langsung ngejalanin progress gitu Nanti disini kalian bisa cek-cek aja progressnya itu sekarang lagi ngapain Disini kan lagi ngurusin power plant gitu ya Lagi auto farm power plant Jadi dia bakalan lagi ngejalanin power plant gitu Nanti kalau udah selesai disini ada notifnya juga Atau nanti kalau misalnya kalian ada ngebug gitu atau nyangkut Nanti bakalan otomatis ke reset atau response sendiri Nah disini lagi dikirim gitu ya itu lagi jalan sendiri Kalau aku saranin kalian sih pas habis ngeran scriptnya Kalian jangan sentuh-sentuh di layarnya Biasanya nanti kalau kalian ada sentuh di layarnya itu dia malah jadi gak maksimal gitu ya Jadi untuk nge-sale nya dan beberapa lainnya itu jadi kurang oke gitu ya Jadi bener-bener kalau aku biasanya pakai ini itu digiamin aja Dan untuk di bagian power plant itu sedikit kadang-kadang ada yang nyangkut gitu ya Terutama untuk di bagian yang kayak tadi temen ya Yang awal-awal yang ada kos-kos gitunya Atau mungkin nanti kalian ada nyangkut dimana kayak gitu ya Itu silahkan kalian bisa diemin aja Atau kalian bisa reload ke server selanjutnya temen ya Itu bisa aja temen ya Nah ini contohnya kayak gini temen ya Ini kan lagi nunggu nih Dia itu kan agak lama temen ya Kalau lagi nunggu gini Sebenernya kita itu bisa lebih cepat Kalau misalnya kalian mau bantu Dengan cara ya kalian turunin aja dari sininya temen ya Terus kalian tinggal langsung kesana nih Dideketin kesini temen ya Deketin kesini ini juga bisa temen ya Nanti bakalan kayak gini ya Tapi disini kalian bakalan langsung spawn lagi temen ya Kayak gitu ya Jadi opsional aja Kalau misalnya kalian yang mau coba-coba kayak gitu Silahkan aja temen ya Jadi atau mau tunggu dari scriptnya jalan sendiri juga gak masalah temen ya Nanti disini bakalan udah nambah gitu ya Uangnya gitu temen ya Nah disini kalian juga bisa lihat Dia langsung bakalan lanjut ke yang kedua temen ya Terus ini yang cargo boot kayak gitu temen ya Ini bakalan sama temen ya Kayak tadi bakalan ambil pakai pesawat gitu Bakal jalan lagi Jadi udah bener-bener bagus banget ya Terutama untuk mobile sini masih cukup rekomen Walaupun dia itu gak maksimal 100% autoflam banget ya Kadang-kadang ada yang nyangkut di beberapa questnya Atau beberapa ini ya lokasinya Tapi tetep masih bisa lumayan banget temen ya Untuk nambahin gitu Daripada kalian gak bisa pakai sama sekali Nah contohnya kayak ini temen ya tuh Dapat 6000 temen ya tuh Udah nambah di bagian sininya Jadi lihat temen ya Jadi kalau misalnya ada yang nyangkut Opsinya itu bisa pakai kalian mau tunggu Nanti dia bakalan respon sendiri lagi Atau enggak kalian Mau ini temen ya Mau di yang kayak tadi kayak pun nyangkut Deketin kayak gitu Atau enggak kalian Kalau misalnya bener-bener nyangkut banget Kalian bisa relog aja temen ya tuh Dapatnya banyak banget temen ya tuh Dapat 3000 Tadi udah dapet 6000 Dapat 6000 dua kali Kalau gak salah temen ya Terus dapet 3000 lagi OP banget temen ya Kalian bisa lihat ya Disini collect crit juga Bisa tuh nanti Kalau collect crit ini kalian tungguin aja temen ya tuh Karena kan dia bakalan nunggu juga ya Disini ngehold dulu Nah ini juga bisa temen ya Kayak untuk collect crit gini Otomatis Atau enggak nanti beberapa lain ya Kayak misalnya disini pun ada Bisa dicek temen ya Apa aja yang lokasi yang on gitu Kayak misalnya museum Mini jewelry Nah small store disini ya Nah nanti bakalan Otomatis jalan-jalan sendiri temen ya disini ya Atau enggak kalian yang mau manual pun Bisa tuh nanti ya Pake script ini Jadi kalian bisa cuma cek aja disini tuh nanti Misalnya apa aja yang kebuka Kalian juga bisa cek lewat sini tuh nanti ya Nah di bagian mainnya disini Kalian bisa lihatnya kayak speed Atau beberapa lainnya Ini sebenernya bisa disetting Cuma aku gak saranin kalian buat setting Karena aku juga biasanya gak pernah Setting-setting tuh nanti ya Untuk bagian sininya Jadi aku biarin aja semuanya Atau kalau bagian sininya Ada user info kayak gitu tuh nanti ya Jadi kita itu udah dapet berapa Kalian bisa cek juga lewat sini ya Tadi itu ngeform itu udah dapet 20k gitu tuh nanti Disini ya tuh kalian bisa cek Nah bagian bawahnya disini ada untuk save setting Kalau misalnya kalian ternyata udah Setting-setting gitu Misalnya untuk di bagian sininya Kalian mau save bisa juga lewat sini Nanti kalau mau di load Tinggal langsung di load lagi kayak gitu ya Simple banget tuh ya Nah ini holdnya pun udah otomatis tuh kalian bisa lihatnya Jadi kalau misalnya holdnya full kan Bakalan kayak gini tuh ya abu-abu Cuma gak tau kenapa Agak lama tuh ya untuk ambil critnya Gak tau emang lama atau ngebek itu tuh ya Dari servernya Kalau emang kalian ada yang ngebek dari servernya Terus servernya gak mau jalan Sih bisa langsung reload aja tuh ya Atau emang lama ngambil crit aku gak gitu tau tuh ya Karena gak gitu ngikutin gamenya Atau harus nunggu ini sampe 0 gitu tuh ya Aku juga gak gitu paham Tapi kurang lebih gitu tuh ya Untuk sistem farmnya Kalian bisa lihat sendiri tadi udah 2 kali Itu udah jalan work banget tuh ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat penuh yang udah nonton videonya Buat penuh yang suka sama videonya bisa di like Dan buat penuh yang gak suka sama videonya bisa di dislike Terus buat penuh yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat menonton subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SketchDroid Thank you See you next time Bye bye